Ratusan buruh mengawal pembahasan upah minimum Kota Batam 2016 di kantor Gubernur Kepri Rabu kemarin. Para buruh tetap memperjuangkan UMK Batam dengan besaran sesuai dengan kebutuhan hidup layan. Ratusan petugas keamanan membuat barisan di depan pintu masuk kantor Gubernur Kepri di rumpak Tanjung Pinang, guna mencegah masuknya ratusan buruh dari Kota Batam. Para buruh yang mendatangi kantor Gubernur ini yang berdiri dari FSBMI. KSPSI serta SPSI Kota Batam. Mereka mengawal pembahasan UMK Kota Batam 2016 yang digelar di dalam ruangan rapat Sekda Pemperan Keberi. Pembahasan UMK Kota Batam terdiri dari perwakilan pengusaha, perwakilan buruh, dan dinas tenaga kerja. Para buruh mengharapkan UMK Kota Batam 2016 setara dengan kebutuhan hidup layan KHL Kota Batam yang disepakati Dewan Pengupahan Kota. Untuk mengamankan pembahasan UMK Kota Batam, Polres Tanjung Pinang mengarahkan 285 personil dibantu satu beton petugas Satpol PP. Dari Tanjung Pinang, Bosman Sipayu, Parulian MNC Media melaporkan.